Hai selamat datang kembali di review mainan yang nggak kelihatan kepalanya ini ah di tinggi sekali ya saya belum pernah mereview hot toys sebelumnya karena gua tempatnya nggak ada lagi jadi ada tempat biasa gue review dan ternyata ah kurang tinggi nggak nyampe jadi ini kalau lihat yang video sebelumnya gua baru unboxing lah ceritanya membuka hot toys Tony Stark yang baru belum lama datang yang bungkusnya sangat besar dan berat sekali ini gua akan review secara detail mainannya sesuai permintaan kalian seperti halnya hot toys detail udah nggak usah di ragukan lagi ya hot toys itu detailnya gila itu yang bikin dia ke paling bagus cukup bagus diantara merk lain dan cukup mahal ya nggak cukup ya sangat mahal ini detail muka Tony Hai mirip sekali sama Robert Downey Junior ini bajunya kalau kalian belum tahu ini tuh Tony pasti adegan awal Iron Man 3 pasti lagi mau coba ternyata mark 42 yang baru ini bajunya Hai selananya Hai sepatu boots ini dia toni secara seluruhan kalau detail udah nggak usah diragukan artikulasi juga hot toys terkenal dengan artikulasinya yang sangat bagus kepala bisa putar tangan juga bisa muter cuma kesangkut dibaju jadi agak susah keluar masuk sininya siku ada artikulasinya rada keras dah tangan juga bisa diputer bisa naik turun pinggang pinggang bisa muter di bagian dada juga di ada lakukannya ah bisa maju bisa muter cuma karena sangkut celana bisa sampai segini Bluetooth ada double joint engkelnya bisa putar-putar jadi artikulasi perlu diregukan karena sangat banyak dan yang keren dari bodi udah sorry bodi Tony Stark yang sekarang adalah dia bodinya kan hot toys sudah berapa kali ngeluarin Tony Stark udah beberapa kali tapi Tony Stark yang ini spesial karena dia punya Arc Reactor bisa nyala jadi kalau dibalik balik sini bajunya ditarik ke atas disini tuh ada nah saklarnya dan ini ada tempat baterainya udah dikasih baterainya dari sana jadi kalau saklarnya kita turunin tuk keren ya dan ini karena ketutup baju jadi agak buruk kalau aku tutup terang banget nih cukup terang jadi yang bikin keren adalah bodinya ada light up reaktornya dan kali ini gua akan ngasih tahu aksesorisnya yang sangat banyak sekali oke kita lihat aksesorisnya Halo karena barangnya agak besar-besar jadi saya agak pindah tempat dulu biarkan si Tony bersantai kita akan melihat aksesoris yang didapat aksesorisnya banyak nah ini sih dulu ya Tony ya banyak banget banyak sekali saya sampai bingung saking banyaknya jadikan nama resmi mainan ini adalah tarik cari dulu bungkusnya nah ini nama resminya jadi dia saat lagi ngetes mark 42 di awal film Iron Man 3 nah itulah namanya jadi dia saat lagi ngetes mark 42 di awal film Iron Man 3 ini dia aksesorisnya jadi ini dapet tangan buat gantinya kan jadi dia kan dia ngetes gitu kan ngetes si mark 42 ini dapet tangannya dua ya tangannya mau coba dapet pergelangan tangannya empat tapi entah kenapa jadi pergelangan tangannya ini masing-masing ada lampunya nanti gua kasih tahu caranya jarinya juga ada artikulasi per jari gokil keren banget nih artikulasi per jari semuanya terus ada ini buat nanti dipergelangan tangannya juga ntar bakal gua kasih lihat kalau ini bagian parts-parts yang kayak belum jadi gitu nih bagian tangannya kalau yang waktu dia kan tangannya mental-mental gitu ke tangan ke tangannya si Tony nah ini kayak gini kan waktu masih kebuka-buka ini juga eh bagian kaki ini waktu masih kebuka nah ini dapet bagian kakinya dua buat dipasang nanti bagian kaki Iron Man nya ini bagian telapaknya sepatunya bahan ini plastik semua sebenarnya cuma bagus catnya jadi kayak tampak seperti besi ini juga tuh sini dapet tangannya dapet eh dua pasang tangan tambahan kalau biasa dia tangan lagi tangan santai gitu ini tahan tangan lagi buat megang yang sesuatu sama dapet tangan kepal nah ini dia selain dapet perintilan markfort itu juga dapet perintilan yang lebih kecil lagi kecil lagi sebentar saya ambil nah ini dapet cuma dapet kayak serpihan serpihan benda-benda kan karena ini kan ceritanya kan workshopnya meja kerjanya jadi berantakan gitu ada bagian-bagian dari marktree ini yang merah dapet pergelangan tangannya marktree juga buat iseng-iseng bisa artikulasi perjari juga ada kacamatanya nanti gue pakein karton yang kacamata yang dia pake dapet helm depannya marktree bisa sekali diambil ya nah helm depannya doang nih marktree buat teman buat diambil panjangan maaf ya saya lagi pilek dapet helm marktree helmnya ini sih katanya kalau kita punya hot toys Ironman yang sebelumnya yang bisa nyala matanya kalau dipasang di badannya nanti bisa nyala nih cuma sayangnya ya gua nggak punya jadi ya bisa deh ini aja terus ada kabel per kabel-kabelan nanti buat taruh-taruh terserah dapet tang dua biji yang benar-benar berfungsi benar-benar berfungsi sebagai tang jelas sekali ada dua ada obeng sama ada Handicam Handicam ini yang megang buat robotnya nanti gue kasih lihat Handicam Handicam bisa dibuka gini lagi oke aksesorisnya ini aksesoris yang kecil-kecilnya masih ada lagi aksesoris yang lain sebentar nanti gue kasih lihat ya aksesoris yang besar yang pertama adalah tangan robot ini atau si jarv aduh sorry bagian dari Jarvis ini detail perkabelannya nih keren banget rumit-rumit gitu ini ada pistonnya ini ada kabel-kabel lagi banyak bawahnya ada rodanya jadi bisa roda beneran bisa muter bisa ditaruh gitu ini kalau dibandingin sama Tony Starknya jadi di bagian sini bisa diputar bagian pistolnya juga berfungsi eh bagian piston belakangnya nih buat naik tuh baik turun sama maju nih but harus agak pelan-pelan awalnya rada keras ya maju mundur tangannya di depannya bisa ada artikulasinya banyak robot ini aja artikulasinya banyak dan di ujungnya di klaw-nya atau cakarnya itu bisa dibuka buat megang Handicam oke tadi yang gue bilang kan di filmnya juga ada kan yang ngerekamin dia pas ngetes Mark 42 nah tuh jadi bisa megang Handicam halo bisa diserot gitu dan aksesoris kedua yang besarnya adalah tadi kan udah banyak perintilan peralatan Iron Man segala macem dan ditaruhnya di atas meja ini dia mejanya nah lihat gede banget sampai kalau ditaruh sini tuh kealangan si Tony jadi perintilan tadi macem-macem tangannya Mark 42 apa namanya peralatan jadi kayak meja kerja dia gitu berantakan gitu ceritanya terus juga buat meja kerjanya buat hiasan ditaruhnya dapet blueprint-blueprint dari Mark 42 set nah dapet tiga macemnya tuh Star Industries ada detailnya ini ada arc reactornya gitu detail dari blueprint-nya yang terakhir buat ditaruh di atas meja dapet majalah majalah Tony Stark jadi majalahnya ini sangat detail sekali isinya tentang Tony Stark semua bahkan ada bacaannya halaman daftar isi semua ada nih wah teman-teman tentang Tony Stark keren banget nih entah siapa yang ngetik sekecil ini ya ini dia buat ditaruh-taruh di atas meja semua oke itu semua aksesorisnya sekarang gue akan ngasih tau cara-cara masangnya gue akan ngasih tau cara masang tangannya cara mengganti tangannya sikunya agak dicabut pelan-pelan karena ini plastik semua jadi harap bersabar daripada patah nanti ngesel dan ternyata keras sekali nah copot juga ini dia tangannya dan diganti dengan tangan yang udah gue pasang jari yang kebuka jadi bisa dipasang disini dan kerennya ini tangannya dari tangan Tony ke tangan Malford itu adalah magnet jadi kalau dicobot tuh tuh pake magnet gitu jadi jadi puter-puternya nggak takut patah karena pake magnet dan di tangannya kanan kiri gue contohin yang kanan aja pake ada eh copot kan jadi karena pake magnet jadi agak aman pake light up dah copot juga tangannya ada light up feature nya disini ada saklar kecil terang sekali lampunya kerennya jadi biar keliatannya repulsornya nyala jadi kanan kiri bisa dinyalain dadanya bisa nyala jadi banyak yang bisa nyala dan ini bentuk kepalanya setelah pake kaca matanya dia kayak pake google glass gitu ya jadi toningnya jadi makin ganteng sekarang gue akan kasih tau cara pake kaki jadi yang pertama harus dilakukan adalah mencopot sepatunya dulu yang ternyata cukup berat ambil bagian kanan dari betis Ironman masukkan ke dalam ini dan seperti kita lihat celananya pasti nyangkut-nyangkut tidak perlu khawatir karena Hot Toys sudah ada solusinya itu adalah dengan masukin celananya pake plastik ini ke dalam-dalam sela-sela kaki Ironman dan karena lama jadi akan saya pause dulu dan beginilah kawan-kawan setelah kaki Mark 42 dipasang di kakinya Tony jadi keren ya jadi dia makin seperti yang terlihat di filmnya saat dia nyobain Mark 42 armornya dan ada lagi sebenernya biar kalian lihat seperti yang saya pernah lihat kasih lihat di video sebelumnya ada stand-nya base base stand-nya sebenernya ini dia tapi maaf gak gue review sudah gak gue keluarin karena gue juga kayaknya gak ada plan untuk masang-masang ini dijadiin ini kan kayak buat kalau buat di pajang gitu ya karena gue kan mainan apa namanya kalau begini dimainin jadi ya ini kayak ginilah ada stand base-nya ada tempat berdirinya dia kalau dirakit bisa dilihat di review-review yang lain kalau pengen tahu bentuk jadinya kayak apa oke sekarang ke perbandingan ukuran karena dia Hot Toys sudah jelas dia 12 inci jauh lebih tinggi dari mainan-mainan gue lainnya di sebelah kiri ada Revoltech Mark 1 yang cuma 6 inci cuma sepinggangnya kurang dikit yang dikarena ada action figure Bimasatria Garuda 7 inci kira-kira tingginya ya cuma kena apa tuh siku nya kali itu juga karena miring ya karena dia pakai sepatu sebelah jadi miring jadi emang 12 inci nih Hot Toys itu disebut Barbie-nya buat cowok karena emang bentuknya kayak Barbie banget gitu dan untuk harga ini karena gue udah pre-order beliau ini dari bulan Maret baru dapetnya bulan Desember gue pre-order di harga 2,4 juta waktu itu gue 2,4 aja udah rada telat pre-ordernya awal-awal tuh harganya 2,2 2,3 gitu dan kalo kalian plan untuk beli sekarang maksudnya pengen beli yang ready stock ya siap-siap harga lebih karena gue liat yang jual ready stocknya gila-gilaan harganya ada yang 3 juta ada yang 4 juta gue liat di kaskus atau bahkan ada yang 5 juta 5 juta gue gak tau ada yang beli apa enggak tuh ya jadi emang Hot Toys gitu kita gak tau gak tau nih Hot Toys bakal jadi langka atau bakal jadi inceran apa enggak yang salah satunya tuh yang sempet dilangkat tuh kayak yang bankrober joker ini juga nih tiba-tiba jadi mahal harganya untung gue gue sangat beruntung gue merasa beruntung gue tempat pre-order walaupun ya harganya 2,4 ya cukup mahal untuk mainan tapi dapet aksesoris sebanyak itu dapet mainan sekeren ini sih gak rugi menurut gue ya tapi kalo belinya di stock yang 4 juta ya mungkin rada rugi jadi terima kasih sudah menonton review gue ini akan menjadi review terakhir di tahun 2013 ini terima kasih yang sudah nonton selama ini yang sudah subscribe dan segala macemnya selamat natal yang kemarin merayakan selamat tahun baru buat besok tahun baru semoga di tahun depan gue lebih review banyak mainan lagi yang bermanfaat buat kalian maaf video ini lama karena banyak yang harus di review dan tunggu kejutan-kejutan gue di tahun depan sampai jumpa di 2014 dadah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih